Hai guys, welcome back to my youtube channel dan masih barengan sama aku Iren Ali Pesik Dan di video kali ini, aku akan memberikan beberapa tips sekaligus sharing Untuk teman-teman yang ingin lebih memaksimalkan teknik berbicara di depan kamera Tonton video ini sampai selesai ya Ada yang nge-DM, Kak Iren lama banget sih upload videonya Sorry banget teman-teman karena emang di rentang waktu tersebut aku cukup sibuk di dunia nyata Konsenku lebih ke situ sehingga akhirnya untuk bikin konten youtube ya sedikit terhambat Emang untuk tuntutan pekerjaan yang harus mobile setiap hari, harus ketemu orang juga Aku ngerasa kulit belang dan kusam sama lebih kasar So aku tuh sempet discuss sama adikku Karena adikku emang orangnya tuh suka banget perawatan ya Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki Dia tuh perawatan banget Beda banget sama aku Ya ampun, ya ampun Apalah daya Oh my god Iren Kenapa sekarang kulit kamu tuh Ih kusam banget Dekil banget So dia ngasih aku serangkan perawatan Dan setelah pemakaian 2 minggu Aku memang ngeliat hasilnya sih Dari yang sebelumnya kulitku tuh stress ya Kemudian kusam Dan kalo dipegang tuh gak lembut ya Tapi kasar Sekarang udah berubah dong temen-temen Jadi jauh lebih enak Eh apanya enak Jadi jauh lebih lembut dan cerah Jadi selama 2 minggu ini tuh aku rutin pakai serangkaian produk dari Scarlett Kalian pasti udah tau dong Scarlett itu siapa sih yang punya Dari Kak Felicia Angelista Siapa sih yang gak kenal sama brand lokal Scarlett Whitening yang satu ini? Scarlett Whitening merupakan brand yang dimiliki oleh aktris cantik Felicia Angelista Produk perawatan badan mulai dari body scrub, bright turning shower gel, dan body lotion yang mencerahkan, menyegarkan, dan menutrisi kulit Sebelum aku bahas lebih lengkap Aku mau informasikan bahwa produk-produk ini aman dan sudah terdaftar Bepom Yuk waktunya kita review Seminggu 3 kali aku rutin scrub menggunakan body scrub dengan varian romansa Dan setelah aku menggunakan body scrub tadi Terus selanjutannya aku pakai body lotion dari Scarlett Aku punya 3 varian body lotion Ada Charming, Romansa, dan juga Freshie Romansa lanjutan yang body scrub tadi Dan wanginya tuh harum banget sumpah Udah kayak parfum Nah ini nih yang lagi rame keliatan nih temen-temen dan ini adalah body lotion varian untuk charming wah ini yang happy abis nih yang terkenal banget karena wanginya yang katanya mirip banget sama parfum legendaris selain body scrub yang bisa aku pake 1 minggu 2-3 kali aku juga pake shower gel sehari-hari iits, aku juga pake shower gel dari scarlet untuk varian pomegranate dan mango hmm, wanginya seperti wangi buah yang segar dan manis gel dan scrubnya tuh ringan banget di kulit dan disini aku mau nunjukin ya contohnya di tangan perbedaan ketika aku pake body scrub plus body lotion sama tanganku yang engga mudah-mudahan aja kalian bisa liat ya body scrub romansa dari scarlet jujur aku suka banget sama butirannya kalian bisa liat nih butirannya itu betul-betul halus dan emang gak bikin iritasi ya buat aku aku paling suka bahkan kalo pake tuh sukanya nemplok agak banyak ya jadi setelah ditemplokin ke tangan abis gitu tuh digosok-gosok supaya kulit mati kita tuh keluar jadi kulit yang tadi aku sam itu akhirnya tuh jadinya lebih lembut kalo dari kulit kering gak dikasih air tiba-tiba langsung dikasih scrubnya scarlet jujur ini gak bikin sakit loh kalo aku pake produk lain aku coba dengan kondisi kulit kering belum dibasuh air itu tuh langsung kayak sakit ya karena butirannya tuh agak besar dan kasar kalo ini jujur sih temen-temen bisa liat ini halus banget nah ini udah oke setelah itu temen-temen bisa gosok terus-menerus gosok yuk digosok jadi digosokin aja kayak gini nih temen-temen oke dan selanjutnya aku akan bilas oh iya wow ini udah kerasa loh seliusan ini udah kerasa lembut wow aku paling suka ya kalo scrub itu seminggu emang gak boleh tiap hari ya gak baik lebih baik scrubnya itu seminggu dua kali minimal dari pemakaian pertama itu aku udah suka banget sama body scrub ini karena emang langsung bikin lembut halus dari pemakaian pertama dan wanginya tuh tahan lama loh selanjutnya setelah aku pake body scrub romansa aku biasanya lanjut pake body lotion dan ini adalah favorit aku bentuknya lucu kayak bentuk minuman dan disini tuh ada tombol penguncinya nih temen-temen jadi jangan khawatir kalo misalnya eh dipencet-pencet gini mungkin biasanya anak kecil kan suka tuh ngeliat sesuatu terus dipencet-pencet atau kitanya lupa atau ditaruh mana terus kepencet ini bagus banget karena ada fungsi penguncinya so kita buka ya aku suka sama produk scarlet ini karena emang udah ada bepomnya ya jadi aman sudah terdaftar oke selanjutnya kita bisa puter menjujur emang aku suka ya nah wow buset baunya tuh bener-bener kayak parfum yang lagi hits banget tau gak sih yang harganya 5 juta sampai 6 juta seriusan gak bohong emang gak salah sih adik aku ngerekomendasiin produknya scarlet seriusan percaya produk body lotionnya scarlet ini aku pake di tangan dan kaki setelah pake scrub atau setelah aku pake shower gel jadi hasilnya tuh bener-bener maksimal loh temen-temen wah nah tangan yang ini udah aku pakein hand body lotion ya ampun sumpah wanginya tuh enak banget tadaa jadi ini adalah tangan yang udah aku pakein body scrub dan body lotion juga sementara yang sebelah ini nih belum temen-temen bisa liat hasilnya ya seriusan sih lebih cerah yang ini loh lebih keliatan karena emang produk dari scarlet itu melembabkan dan juga menutrisi serta mencerahkan kulit sejak pemakaian pertama keliatan ya bedanya ya dan aku ngerasa sih emang lebih maksimal kalau aku pakenya tuh rutin dan berurutan jadi abis pake body scrub lanjut ke body lotion atau shower gelnya lanjut ke body lotionnya itu lebih maksimal hasilnya dan sekarang kulit aku udah gak kusam lagi deh temen-temen udah gak stres dan sesuai dengan judul video kali ini temen-temen aku tuh kepengen sharing sekaligus ngasih tips ke kalian semua bagaimana sih caraku ketika bisa berbicara di depan kamera itu dengan lebih luas dengan percaya diri itu seperti apa sih aku sudah pernah membagikan di video-video sebelumnya tentang teknik berbicara di depan kamera ada ini 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 dan video-video lainnya yang ada di channel Hai Iren yang bisa kalian tonton berulang-ulang kali untuk belajar sebetulnya tuh aku gak punya yang trik khusus ya bahwa persiapan ketika kita berbicara di depan kamera itu udah kayak orang bikin film profesional yang kita tuh harus betul-betul wah ini tuh ada skrip aduh harus dibaca harus dijiwai harus acting berulang-ulang no tidak seperti itu teman-teman tapi lebih kembali ke style atau pembawaan kalian kalau emang pembawaan kamu bisa casciscus bisa cerewet bisa lebay why not atau kalau emang kamu kalem kamu sukanya yang terlihat elegan yes atau mungkin kamu lebih suka yang sedikit nyeleng yang santai apa adanya kamu gak perlu terkesan dibuat-buat it's okay itu adalah kamu guys kamu gak perlu harus menjiplak mengkopi atau menjadi orang lain tapi kamu lupa bos style kamu gak seperti itu mungkin 1,2,3 video oke lah ya kemudian video-video berikutnya kamu bakal jarang upload atau jarang produksi karena emang kamu akan berpikir nih lama-lama kok kayaknya itu bukan aku banget ya itu bukan gue banget dan akhirnya berefek atau berimbas kemana-mana ya yang tiba-tiba jadi males lah buat upload video aduh youtube itu gak menghasilkan apa-apa aku gak cocok di depan kamera banyak yang good looking eh dikira cuman good looking doang yang pantas di depan kamera semua orang tuh bisa guys semua orang tuh bisa dengan caranya masing-masing dari video terakhirku sebulan yang lalu tentang mereview channel kalian ternyata respon temen-temen tuh positif banget ya so aku ambil ide bahwa di konten-konten selanjutnya aku akan lebih banyak mereview per channel youtube kalian jadi kalo kalian merasa tertarik dan pengen direview gak perlu lewat komen lagi ya guys kalian langsung aja email aku disini so aku akan bikinin setiap kontenku personal hanya untuk mereview channel-channel kalian cik tapi usahakan juga jangan asal-asalan ya mbak tolong dong kak tolong dong review channelku ternyata isinya tuh yaudah isinya tuh kayak gak jelas-gak jelas gitu loh please deh ini ditonton semua orang itu tadi adalah sedikit tips sekaligus sharing dari aku untuk temen-temen sesama youtuber yang lagi membangun channel gimana sih caranya supaya kita tuh bisa lebih pede berbicara di depan kamera bisa lebih luas mudah-mudahan aja sedikit sharing dari aku bisa bermanfaat buat kalian semua terima kasih banyak untuk temen-temen yang sudah menonton video ini dari awal sampai selesai mudah-mudahan bisa terus memberikan manfaat positif dan menginspirasi kalian semua sampai jumpa di video-video selanjutnya ya dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati